Intro Balap Asia Road Racing Championship, ARRC Seri perdana di sirkuit Guriram, Thailand baru saja rampung di gelar akhir pekan ini 16, 17, 3, 2024 Tim asuhan PT Astra Honda Motor, yaitu Astra Honda Racing Team, KHRT, tampil mengesankan Dikutip dari rilis resmi PT Astra Honda Motor sebagaimana diterima suara Kom, Herjun Adna Firdaus tampil perkasa di lintasan Chang International Circuit, Guriram, Thailand Ia tembus podium teratas Race 2 Asia Production 250 Asia Road Racing Championship Guriram Sebelumnya, ia juara ketiga di race 1 Dua race result ini mengantarkan Herjun yang mengandalkan Honda Sibiar 250RR meraih posisi Klasemen pembalap teratas ARRC kelas AP250 Sekaligus membuktikan ketangguhan Sibiar 250RR yang kompetitif Sedangkan Adenanta Putra meraih gelar juara ketiga race 1 dan juara kedua race 2 ARRC kelas Supersport 600CC atau SS600 dan menempatkannya di posisi klasemen kedua kelas SS600 Kami akan terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada talenta terbaik di negeri ini untuk mencapai mimpi tertinggi di dunia balap Tandasnya Saya sangat bersyukur dapat meraih podium tertinggi Awal balapan, saya cukup kesulitan untuk bertarung di barisan depan dikarenakan rapatnya jarak antar pembalap yang membuat saya sempat terdesak Namun, perlahan saya mulai membangun ritme dan berusaha tenang Hingga akhirnya mampu menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish di race 2, papar Herjun Ini dimanfaatkan Muhammad Kiandra Ramadipa yang beberapa kali memimpin balapan di posisi terdepan Ia menempati posisi keempat saat kualifikasi dengan catatan waktu 1.52.812 Perjuangan duo rider AHRT ini berakhir dengan hasil podium ketiga yang diraih Herjun yang terus tampil agresif hingga akhir balapan Sementara itu Ramadipa menyelesaikan balapan perdananya di ARRC di posisi kelima Sementara di race 2, Herjun memimpin jalannya balapan Beberapa kali terdesak, namun berhasil mendominasi posisi terdepan hingga awal lap keempat Turun sampai posisi ke-6, di lap 9 naik posisi Ketangguhan performa Honda CBR 250RR disuguhkan maksimal Is mendahului rider lain yang menggunakan kubikasi mesin lebih besar Sampai akhirnya finish di posisi pertama Suguhan menegangkan juga disajikan pembalap binaan PT Astra Honda Motor di kelas SS600 Berbekal posisi kualifikasi ke-11, Adenanta Putra tidak mengenal kata patah semangat di race pertama ini Bersama performa tangguh Honda CBR 600R Melesat ke depan sesaat setelah balapan dimulai dengan menyalip 5 rider di depannya Dalam memperebutkan posisi ke-3, ia juga mengadu kecepatan dengan rekan setim Yaitu Reza dan Icaah Rens, juga Feda Ega Pratama Lap terakhir, Adenanta berhasil merebut podium ke-3 Reza di posisi ke-6 dan Feda di posisi ke-8 Race 2, Adenanta terus menempel pembalap di depannya Namun sayang di lap ke-4 ada insiden yang menyebabkan balapan ditunda Di akhir balapan, Adenanta finish di posisi ke-2, Feda di posisi ke-6, dan Reza ke-7 Saya senang mampu meraih podium ke-2 hari ini setelah melalui balapan yang sangat seru dan intens Hasil yang sangat positif untuk mengawali musim 2024 Semoga di seri berikutnya saya mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan untuk Indonesia Mohon doa dan dukungannya, kata Adenanta Kelas Asia Superbike 1000 CC, ASB 1000, Andi Farid Isdihar yang akrab di Sapa Gilang Meraih juara pertama di Race 2 sekaligus mengukuhkannya sebagai pemimpin kelas men sementara ASB 1000 Persaingan para pembalap terbaik Asia ini akan berlanjut pada 20 hingga 21 April 2024 Di putaran ke-2 yang digelar di Zuhai International Circuit, Tiongkok Jorge Lorenzo memberitahu Mark Marquez caranya jika ingin promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 Kebibi Alien setidaknya butuh dua hal ini untuk bisa direkrut Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada MotoGP 2024 Pembalap asal Spanyol itu mengaku ingin menikmati lagi perasaan tampil kompetitif yang bisa diberikan oleh motor Ducati Desmosedici GP, kendati harus membela tim independen Hal itu sudah dibuktikan dengan finis keempat pada balapan MotoGP Qatar 2024 Senin 11 Maret dini hari waktu Indonesia Barat Marquez tampil impresif di atas motor yang baru beberapa kali dikendarainya Sebagai pembalap dengan koleksi enam titel juara dunia, Marquez tentu ingin berada di tim pabrikan dengan motor terbaik Kebetulan, kesempatan itu terbuka pada MotoGP 2025 karena kontrak Enea Bastian ini akan habis pada akhir musim ini Meneer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sempat membuka pintu bagi Marquez jika ingin bergabung pada musim depan Ia mengaku sang pembalap masuk dalam radar bersama sejumlah kandidat lain Lorenzo yakin Marquez akan masuk kandidat jika bisa terus tampil seperti pada debutnya Selain itu, ada hal penting lain yang mesti dilakukan, yakni menjaga hubungan baik dengan Meneer umum Ducati Corse Gigi Dalinya Hubungan Mark dengan Gigi Dalinya akan krusial Dari luar, Ducati seperti tidak antusias dengan kedatangan Marquez Namun, saya pikir tidak demikian halnya dengan Dalinya, papar Lorenzo, sebagaimana dikutip dari Speedweek, Minggu, 17 Maret 2024 Saya yakin dia ingin pembalap terbaik di tim Dandalinya dan Ducati akan mendukungnya dan menginginkan Marquez bertahan jika dia berkendara seperti saat debutnya, imbu pria asal Spanyol itu Tentu saja, Marquez bisa kesana Ducati memiliki motor terbaik dan merek A bisa memilih pasangan pembalap mana saja yang diinginkan untuk 2025 dan seterusnya, tandas Lorenzo Patut dinanti apakah Marquez bisa melanjutkan performa positif itu atau tidak Seri berikutnya, MotoGP Portugal 2024, akan dihelat di sirkuit internasional Algarve, Portimao, pada 22 hingga 24 Maret mendatang Sementara itu, Meneer Gresini Ducati, Michele Masini, menegaskan pesan tegas kepada rival-rival mereka di MotoGP 2024 Masini menyatakan bahwa kehadiran Mark Marquez akan menjadi rival utama dalam persaingan merebut podium di setiap balapan Keberadaan ke Baby Alien julukan Mark Marquez, memberikan dampak positif yang signifikan bagi Gresini Ducati Pasangan pembalap mereka, Marquez bersama Alex Marquez, meraih hasil impresif pada seri pembuka MotoGP Qatar 2024 Mark Marquez bersaudara mampu menyelesaikan balapan dalam 10 besar di sirkuit internasional Lusail, Doha, pada Senin, 11 Maret 2024, lalu Mark finish di posisi keempat, sementara Alex berada di urutan ke-6 Hasil ini memunculkan pujian dari Masini untuk keduanya Ini merupakan akhir pekan yang solid bagi tim kami, terutama di lintasan yang tidak mudah bagi kami Saya melihat Alex sangat fokus, baik dalam uji coba maupun balapan utama Ujar Masini, dikutip dari Motosan, Jumat, 15 Maret 2024